Setelah keprestasi gemilai yang ditujukan oleh Riva Nurmulki, anggota dinas Voleh Putra Indonesia telah membawa tim ini menuju babak perempuan final AVC Jalos Cup 2023 format. Penampilai mengesankan ini patut mendapatkan apresiasi yang layak. Riva Nurmulki telah memberikan kontribusi luar biasa dengan mencetakkan 69 poin dari 3 pertandingan yang telah dilakoni. Sebagai seorang pemain Voleh yang handal, ia pantas mendapatkan gila deril tukang gendong untuk dinas Voleh Putra Indonesia. Berita terbaru menyebutkan bahwa Riva Nurmulki akan menjadi salah satu pemain kunci dalam pertandingan melawan Thailand yang akan bernasuk pada hari ini, Kamis, 13 Juli 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan menentukan tim mana yang akan mendapatkan tiket ke babak semifinal AVC Jalos Cup 2023. Riva memulai penampilannya yang mengesankan di AVC Jalos Cup 2023 dengan kemenangan 3-1 saat melawan Sri Lanka. Dalam pertandingan itu, ia berhasil mengemas 14 poin menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Agak kemenangan Riva semakin melonjak ketika tim Nas Voleh Putra Indonesia berhadapan dengan Bahrain dalam pertandingan sengit untuk merebus status juara grup F. Dalam pertandingan tersebut, Riva mencatatkan 35 poin menjadikannya pembeda dalam tim. Prestasi Riva semakin memikat perhatian dunia dan ia menerima pujian dari Konfederasi Voleh Putra Asia atau AVC atas penampilan Jalos Cup 2022 melawan Bahrain. Penampilan gemilang Riva terus berlanjut ketika tim Nas Voleh Putra Indonesia berhasil mengalahkan Kazakhstan dengan 3 set langsung, dengan Riva mencatat 20 angka. Total dari tiga pertandingan yang telah dimainkan oleh tim Nas Voleh Putra Indonesia, Riva telah mengemas 69 poin. Kontribusinya yang luar biasa diharapkan akan terus berlanjut dan membantu Indonesia meraih kemenangan. Pada pertandingan beberapa final yang akan berlangsung hari ini, Riva normal kinergarkannya akan menghadapi Thailand dalam laga big match yang disebut derby ASEAN. Indonesia selalu mendominasi persaingan di Asia Tenggara dengan meraih tiga kali kelar juara berturut-turut pada SEA Games 2019, 2021, dan 2023. Namun pertemuan antara Indonesia dan Thailand dalam pemburuan medali emas belum pernah terjadi sebelumnya. Pertemuan terakhir antara Indonesia dan Thailand terjadi pada final SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itu Thailand berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 1-3. Setahun kemudian, kedua tim bertemu lagi dalam ASEAN Game 2018 di Jakarta. Kali ini tim Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 3-2. Dengan sejarah pertemuan yang ada, timnas voliputra Indonesia yang dipimpin oleh Riva Nurmulki tidak boleh meremehkan kekuatan tim bola voliputra Thailand. Pemenang laga ini agak melanjutkan perjalanan mereka ke babak semifinal. Di mana mereka?